Sekarang kita lihat Setelah berdoa Masya Allah Lihat yang menarik Begitu setelah berdoa Kalau disini tadi ya Siapa mereka itu Anak-anak dari para pembesar Dan orang-orang yang mulia Yang mereka semua keluar Mereka ini kumpul Bersama-sama Yang berada di belakang Nonton kenapa ini orang-orang Sesuatu yang Tidak layak untuk disembah Kemudian Yang tidak menerima Singkat cerita Sekarang kita langsung saja ke atas 11 Fogorobna ala adhanihin Filkafi sinina adhan Lihat kalimatnya Di awal ini dengan fa Fa ini namanya faul jawab Kalau dalam bahasa Inggris Seperti En Maka 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 itu Kapan terjadi Setelah dipenuhinya Sebelumnya Jika saya ini Maka Tapi Fa itu beriringan Langsung seketika Begitu terpenuhi Langsung Fogorobna Itu maksudnya Allah Langsung Seketika itu juga Begitu Orang ini Berdoa kepada Allah Dan menunjukkan Usahanya Langsung Dibawa oleh Allah Nah ini Ini juga Menjadi pelajaran Penting Buat kita Kalau kita punya Masalah Dalam hidup Mau sakitkah Mau kesusahankah Mau Termasuk Iman Termasuk Nopo Satu Tunjukin Ikhtiar Yang kedua Doa Sepenuhnya Kepada Allah S.W.T Robbana Adina Fid Dunyak Robbana Adina Milla Dunka Rahmatan Wahayyik Lana Min Amrina Roshada Nah Sekarang kita lihat Jadi aplikasi Dari doa ini Kita lihat ini Kalau kita pikirkan Kenapa mereka bisa Diselamatkan oleh Allah Karena doa Dan ikhtiar Tadi ini Dan efek Dari doa itu Masya Allah Kita ini Buahnya dikasih contoh Ada efek doa Yang bisa terjadi Begitu doa Langsung Dijabah oleh Allah Dan efeknya Seratusan tahun Lamanya Ada yang doa Mbahnya dulu Berdoa Tapi tidak Dikabulkan saat itu Oleh Allah Dikabulkan kapan Nanti Nanti kita akan Melihat Di kisahnya Nabi Musa Dan Hidir Kenapa Ada penggunaan Robb Kok ditinggikan lagi Kan ternyata Bapaknya dulu Orang soleh Lihat Hanya untuk Memastikan Rizki Betul-betulnya Itu doa Bapaknya dulu Masya Allah Atau doanya Nabi Allah Ibrahim A.S. Yang nanti Melahirkan Nabi Muhammad S.A.W. Itu semuanya Kita melihat Jangan pernah Meremahkan doa Dari surat Dari Kisah Sebulkafi Kita menjadi Faham Ada Terkabulnya Doa Doa Itu Mulai Dari Awal Terkabul Nanti Sampai Ratusan Tahun Masya Allah Tergantung Dari apa Sekali lagi Kesungguhan Kita Berusaha Berikhtiar Dan Memohon Kepada Allah S.W.T. Dua itu Yang harus Ada Di dalam Kalau kita Kesusahan Yang pertamanya Kita masih belum Mengambil Hikmahnya Maka kami Kata Allah Dwarobah itu Sebenarnya Kalau ada Dua Bumbah Bertemu Kaki Dengan Tanah Kemudian Diketemukan Namanya Degalan Kenapa Mestinya Dwarobah itu Yang satu Harus Lebih kuat Dengan yang lain Makanya Memukul Misalnya Itu Dwarobah Memukul Karena yang satu Diam Yang satu Dipukul Maka yang satu Terluka Namanya Dwarobah Memukul Tapi ide Dasarnya Dwarobah itu Pokoknya Dua Bertemu Namanya Dwarobah Yang satu Kemudian Diketemukan Namanya Dwarobah Karena itu Berjalan Bukan Disebut dengan Dwarobah Ayat ini Menarik Quran Menggunakan Dwarobah Untuk Telinganya Ashabun Kasi Nah ini Saya tidak tahu Mungkin orang yang Mungkin secara Sainis bisa Diteliti Sainis bisa Diseliti Menarik Cara Allah Membuat Mereka Tidur Lama Itu Dwarobah Ala Adani Allah Makanya Ini Para Penerjema Itu Susah Menerjemahkan Apa yang dimaksud Dengan Memaksud Seperti Kalau Orang Tidur Kemudian Dengerin Apalah Musik Yang Mengalun Alun Itu Bunyi Musiknya Itu Ke Gendang Telinga Kita Itu Seperti Pukulan Membuat Terlalap Tidur Kira-kira Begitu Apakah Itu yang Dimaui Allah Sampai detik hari ini Kita masih Belum tahu Kepastiannya Kita Hanya Mengkaji Dari Aspek Perasaannya Apa yang Terjadi Sebenarnya Pada Yang Jelas Kenapa Dari Kan tertutup Karena Begini Ide Dasarnya Itu Karena Orang Itu Kalau Masih Mendengar Suara Dari Luar Dia Akan Perbangun Jadi Ini Artikan Ditutup Telinganya Artinya Kalau Telinganya Tertutup Tansan Tidak Bisa Bangun Tapi Ini Juga Masuk Sebenarnya Masih Banyak Kritik Kalau Itu Berbeda Para Mufasirin Kenapa Karena Memang Ayat ini Tidak Hanya Bisa Diselesaikan Oleh Orang Yang Bisa Memahmi Bahasa Arab Mungkin 10 20 30 Tahun Mungkin Ada Orang Yang Studi Tentang Ketelinga Secara Bahasa Di dalam Gua tersebut Ini Menarik lagi Di tahun Dalam Bahasa Arab Itu Ada Dua Satu Ada Sanah Ada Sanah Sanah Sanatun Misalnya Sanatun Ada Sanah Yang kedua Amun 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 Sanatun Sanah Itu Untuk Kalau Ingin kita Menyatakan Tahun-tahun Yang berat Tahun Yang berat Yang sulit Tahun yang sulit Tahun yang berat Ngomongnya Orang Arab Sanah Kalau Tahun yang Menyenangkan Itu Namanya Amun Dan itu Kalau orang Kasih keriting Idul Fitri Ngomongnya Bukan Kullu Sanatin Bukan Gitu Kullu Amin Wa Antun Bi Khair Kenapa Karena Orang Arab Begitu Sanah Dipakai Untuk Tahun Yang berat Namun Dipakai Untuk Yang menyenangkan Sama Seperti Da'wahnya Nabi Nuh Di Quran Menyatakan Apa Namanya Seratus Itu Apa Namanya Berat Pakai Sanah Yang 50 Pakai Am Jadi Dipedakan Nah Itu yang Pertama Yang Kedua Kalau Bedanya Kalau Sanah Itu Makna Keduanya Adalah Dia Tidak Tertentu Tidak Tidak Exact Atau Tidak Tidak Rijin Nah Gitulah Untuk Tahunnya Tapi Kalau Amun Itu Pasti Pasti 12 Bulan Pasti 12 Bulan Makanya Kalau Orang Menyapih Anaknya Menyusui Anaknya Di Quran Pakai Am Ibu Menyusui Itu Di Al-Quran Menggunakan Amini Dua Tahun Bukan Menggunakan Sana Tain Karena Kalau Sana Itu Tidak Terperinci Yes Bertahun Sekarang Allah Menggabungkan Sinin Ini Artinya Bertahun-tahun Karena Jama' Nasa Anakun Bertahun-tahun Yang Tidak Yang Tidak Pasti Tapi Yang Menarik Meskipun Bertahun-tahun Dikasih Pembatasan Adada Biasanya Menariknya Al-Quran Mestinya Kalau Adada Itu Gantengannya Am Karena Am Itu Tertentu Adat Tertentu Oleh Allah Enggak Oleh Allah Nyatakan Sinin Bertahun-tahun Adat Ya Tapi Tertentu Untuk Menurutin Yang Tahu Berapa Tahunnya Kepastian Itu Hanya Allah S.T. You Hanya Bisa Mereka-reka Nanti Karena Itu Manusia Nanti Masha'Allah Mikirin Justru Mikirin Berapa Tahun Mereka Ada Dalam Tuhan Allah Nantakan Itu Semuanya Ada Dalam Kepungkasan Allah Kamu Tidak Akan Bisa Tahu Karena Kamu Hanya Bisa Ngomong Tuh Sekian Tahun Tapi Sebenarnya Ada Juga Tentu Yang Tahu Sinina Adat Sinina Adat Jadi Ini yang Dilakukan oleh Allah Hikmahnya Buat kita Apa Maksudnya Begini Kalau Kita Dalam Kesusahan Kesulitan Kesusahan Dan Kesulitan Kemudian Kita Berharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dengan Doa Dan Ikhtiar Maka Allah Mengidatah Doa Kita Maka Kalau Kita Ada Dalam Kesulitan Pertanyakan Dari Kita Belum Jadi Mungkin Usaha Kita Yang Kurang Belum Jadi Mungkin Doa Kita Yang Tidak Sungguh Sungguh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kita Fikirkan Di Ayat Ini Jadi Ini Kan Dijabah Doa Ini Tadi Faldorobna Di mana Faldorobna Oke Sini Dari Doa Jawaban Dari Usaha Yang Kita Lakukan Ketika Kita Menghadapi Kesulitan Jadi Kapan Kita Mendapatkan Jawaban Langsung Dari Allah S.W.T Satu Kalau Kita Ikhtiar Dengan Kalimat Apa Contohnya Dan Menujukan Ikhtiar Yang Kedua Doa Yang Sungguh Sungguh Doa Yang Sungguh Sungguh Kepada Allah S.W.T Doanya Lihat Memang Minta Satu Doa Minta Ulas Minta Sungguh Sungguh Solusinya Tapi Kita Tidak Menunjukkan Bahwa Kita Diam Saya Berusaha Allah Kasih Saya Allah Petunjuk Sempurnakan Agar Saya Bisa Melakukannya Itu Itu Yang Dituntut Ada Tekamian Di Dalam Kalau Ada Ishtiar Plus Ada Doa Allah Menijak Fawroh Nah Dan Itu Triknya Yang Pertama Nanti Baru Kita Lihat Apa Hikmahnya Ini Masih Dari Aspek Bahasa Yang Bisa Kita Diskusikan Kita Masuk Ayat 12 Thummah Nah Sekarang Lihat Kalau Yang Tadi Fa 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 Semuanya Fa Sekarang Jadi Thummah Thummah Untuk Waktu Yang Panjang Jadi Setelah Menggunakan Kata Sinina Adada Bertahun Tahun Beberapa Tahun Yang Hanya Allah Yang Tahu Hakekatnya Allah Sudah Menyekatkan Thummah Bukan Fabakas Nah Sini Fathorobna Sini Fakolu Untuk Menunjukkan Apa Imagine Langsung Seketika Itu Duga Orang Lagi Kesusahan Di belakang Ada Tentara Seketika Itu Duga Berdoa Pada Allah Seketika Itu Duga Allah Akan Membalasnya Menjawabnya Apalagi Yang Kesimpulan Kita Untuk Disini Dulu Jadi Ikhtiar Terus Doa Terus Yang Kedua Istilahnya Mut'or 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 Itu Keadaan Bahwa kita Amat Sangat Buduh Nah Itu Apa Namanya Emergensi Mudahnya Emergensi Jadi Kita Mungkin Diri Kita Benar Benar Di situasi Yang Emang Sangat Buduh Kepada Allah S.W.T. Nah Kadang-kadang Kita Ini Kalau Berdoa Dan Dikabungkan Kadang-kadang Yang Poin Ketiga Ini Yang Ada Mut'or Yang Tidak Ada Misalnya Sudah Ikhtiar Sudah Doa Sudah Sudah Tapi Biasanya Antemawan Allah Ya Allah Menarik dikabulakan Alhamdulillah Menarik Bawa Inggris Tidak Mut'or Mut'or Dan Jadi Dua Sini Usaha Wahir Ini Kalau Kita Pikirkan Ini Yang Ini Yang Wahir Ikhtiar Itu Kerja Wahir Ini Kerja Wahir Sementara Mut'or Itu Kerja Dan Tengah-tengah Ya Tengah-tengah Tengah-tengah Jadi Kalau Kita Bisa Itu Kita Memutakan Jadi Ada Zohir Yang Kita Kerjakan Doanya Sungguh-sungguh Dan Kita Sangat Mengharapkan Pertolongan Allah S.W.T Ikunamine Noponamine Rumus Dari Pertolongan Allah S.W.T